Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah mewacanakan daerah yang masuk zona merah untuk menyiapkan lokasi karantina, perkecamatan, dan tidak lagi terpusat di kabupaten maupun kota. Hal ini untuk mengantisipasi penuhnya rumah sakit akibat lonjakan pasien COVID-19. Gubernur Jawa Tengah meragaskan, selain mengantisipasi penuhnya rumah sakit, langkah ini juga dilakukan lantaran semakin banyaknya warga yang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, langkah ini juga bagian dari meminimalisir penyebaran COVID-19. Namun, Pemprov tetap akan membantu jika ada kebupaten maupun kota yang mengalami kendala dalam penanganan COVID-19 seperti kekurangan tenaga kesehatan, alat kesehatan, hingga keterisian rumah sakit. Berasumsi saja bahwa ini varian baru gitu. Kalau asumsi itu kita bangun, harapan kita nantinya kita betul-betul siaga. Itu satu. Yang kedua, kita mesti nambah jumlah tempat tidur. Maka lagi kita hitung dan Pak Bupati sedang menghitung juga, kalau perlu nambah bed, berapa tambahannya, kapan. Kalau nanti kesulitan alkesnya, SDM-nya, kita akan juga carikan, kita bantu. Karena provinsi sendiri juga ongoing proses hari ini. Kita bicara dengan perguruan tinggi, dengan kampus untuk bisa menyampaikan. Di apresiasi sama beliau, kemudian kita suruh, itu kan kebetulan ada lantai 4 dan lantai 5 yang belum dimanfaatkan. Itu suruh di anus supaya bisa dimanfaatkan. Kemudian arahannya beliau selanjutnya adalah kita mendorong untuk adanya pusat isolasi di kecamatan-kecamatan. Sehingga kalau orang tidak begitu bergejala, bisa masukkan sana. Kalau dia begitu ada gejala-gejala ringan, didorong garis di sini.